Mertabak Kota Barat atau Markobar pasti sudah tidak asing lagi di kalangan Anda pecinta kuliner. Selain memiliki cita rasa yang unik dengan topping 8 varian rasa, bisnis martabak yang dirintis sejak tahun 1996 silam ini merupakan bisnis kuliner dari Putra Presiden Jokowi Dodo, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Bandung yang kini dikenal menjadi salah satu surga kuliner di Indonesia, membuat Putra Sulung Jokowi membuka outlet ketiganya di kota Bandung, yaitu di kawasan Jalan Buah Batu. Sementara di seluruh Indonesia sudah ada 33 outlet Markobar yang tersebar di beberapa kota besar. Peresmian outlet Markobar yang berlangsung sederhana tersebut dihadiri oleh para pengemudi ojek online dan warga yang mendapat martabak gratis. Warga pun tidak menyianyiakan kesempatan untuk berfoto bersama Putra Sulung Presiden ini, setelah membeli martabak dengan 8 varian rasa unik tersebut. Bagi Gibran, persaingan usaha kuliner di kota Bandung yang semakin pesat menjadi tantangan untuk terus memberikan yang terbaik bagi pembeli. Dan hari ini kita pembukaan cabang baru di Bandung, di Jalan Buah Batu. Kebetulan di Bandung sendiri ada 3 cabang. Bandung sendiri kan ini kota kuliner ya, pesaing banyak, martabak-martabak yang sejenis juga sudah banyak. Tapi kita tetap optimis sih. Markobar sendiri kan brand dari Solo, kita tetap optimis untuk bersaing di Bandung. Tidak cukup dengan 33 outlet yang tersebar di Indonesia, rencananya Gibran akan membuka cabang usaha kulinernya di Palembang dengan memperkenalkan juga varian rasa baru. Bahkan, rencananya akan dibuka juga di Manila. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET. Selamat menikmati.